Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Gorla Misugiono Hari ini saya mau nyoba format baru dalam membuat Youtube Ya sekali-sekali saya ingin nyoba lah bikin podcast kayak gimana Dengan ngobrol sembarangan ngalur nyidul seperti itu Dan kebetulan salah satu tema yang akan saya bahas hari ini itu adalah salah satu tema yang Dari sejak saya kecil sampai dewasa itu sering ditanyakan orang Bro, Bang, kalau saya mau pinter gambar itu apakah saya harus menggambar setiap hari? Jadi itu adalah pertanyaan yang apa ya kalau dibilang konyol pun juga tidak bisa dibilang konyol Karena ketika orang mau melakukan sesuatu kan juga butuh kepastian Kalau anggap saja kayak kalau mau belajar matematika apakah nanti kalau saya belajar matematika setiap hari Apakah saya bisa memenangkan olimpiade dan semacamnya Jadi, dan itu saya rasa memang pertanyaan valid sih Menurut saya ya Apakah menggambar setiap hari itu bisa membuat kamu bagus dalam menggambar? Kalau saya mau jawab dengan jujur Jawabannya enggak Menggambar setiap hari itu tidak akan membuat kamu pinter menggambar Tapi Tapi kalau kamu enggak menggambar setiap hari Kamu sudah pasti enggak akan bagus gambarmu Kamu sudah pasti tidak akan pinter gambar Jadi Jadi maksudnya bagaimana? Terus apakah Pada akhirnya nanti masalah effort menggambar setiap hari atau tidak itu Pada akhirnya jatuhnya ke talent, ke bakat Apakah nanti pada akhirnya orang pinter gambar itu meskipun berlatih juga jatuhnya ke bakat Jawabannya juga Jawabannya juga enggak Memang Apa ya Kalau Bakat itu sebenarnya ya Ya masalah Bakat itu pun kalau orang berbakat itu Kalau enggak dilatih, kalau enggak dikerjakan setiap hari juga tidak akan terasa Sama juga gitu Dan Terus bagaimana solusinya? Bagaimana cara pendekatan yang benar? Terus bagaimana yang enaknya? Kalau menurut saya pribadi ya Sebenarnya menggambar setiap hari itu bukan untuk membuat kamu pintar menggambar Tetapi Ada tiga hal Ada tiga hal yang menurut saya itu Sebenarnya jadi inti dari menggambar dalam setiap hari yang satu Yang pertama Yang pertama itu adalah Menciptakan habit atau rutinitas menggambar Jadi istilahnya Yaitu kamu harus menggambar terus-menerus itu Menggambar setiap hari secara terus-menerus Dan secara rutin itu Salah satu tujuan utamanya itu adalah Untuk bisa Memasukkan Menggambar itu dalam kehidupan sehari-hari Untuk memasukkan seni dalam kehidupan sehari-hari Mengintegrasikan seni ke dalam kehidupan sehari-hari Karena Karena pada dasarnya kalau Kita Bahas masalah seni Entah itu musik Entah itu tari Dan entah itu Seni lukis Atau gambar Pada akhirnya itu Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Itu akan membantu Persepsi kita dalam berkesenian Dan Apa yang kita lakukan Saat Mengerjakan seni Itu juga akan Membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari Dan Jadi pada akhirnya nanti Dengan kamu menggambar setiap hari itu Nanti kamu akan Mengasimilasikan Kebiasaanmu Sehari-hari Dalam seni Jadi kalau Kita anggap aja Sebagai Contoh ya Contoh seompa mani Kamu ada Cewek 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 sentik lewat Cewek Siksi lewat Terus kamu lihat gini Wah ini kelihatannya 36B nih Itu contoh Contoh paling konyol ya Paling bodohnya Duh aja Tapi kalau satu contoh Paling sederhana Adalah ketika kamu sudah Biasa Gambar Kamu nanti jadi Bisa mudah mempersepsikan Kamu Ketika kamu sudah Biasa menggambar Itu nanti kamu akan Mudah mempersepsikan Dunia Seperti Seperti gambaranmu Jadi kalau Kamu Anggap aja Kalau Kamu ngelihat Gestur tubuhnya orang Ekspresi Wajahnya orang Itu nanti Kalau kamu sering Melukis Sering gambar Wajahnya orang Nanti kamu bisa Bisa lebih pekat Dalam melihat Melihat apa Ekspresi Wajahnya orang Ini untuk kita Ambil satu contoh Yang Yang enak Yang general aja Kalau kamu sering Gambar Sketch Wajahnya orang Ketika kamu Lihat orang Nanti kamu bisa Lihat Ekspresi Wajahnya orang Itu secara Lebih mudah Lebih peka Untuk menangkap Ekspresi Wajahnya orang Dan Ketika kamu Lebih peka Untuk menangkap Ekspresi Wajahnya orang Ketika kamu Melukis lagi Itu kamu Akan lebih mudah Untuk Menggambarkan Ekspresi Wajahnya orang Jadi pada Akhirnya nanti itu Ada kesinambungan Ada 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 loop Yang Yang dimana Seni itu Akan membantu Kehidupanmu Sehari-hari Dan Kehidupan sehari-hari Akan membantu Kemudalam Perkesenian Dan Kalau kamu Mau tanya Terus apa Manfaatnya Aku Gambar Kalau Sehingga Bisa Aku Lakukan Adalah Hanya Bisa Melihat Ekspresi Wajahnya Orang Dengan Lebih Peka Ya Itu Tergantung Apa Yang Bisa Kamu Manfaatkan Kalau Kamu Bisa Melihat Ekspresi Wajahnya Orang Dengan Lebih Baik Ya Gampangkan Kalau Kamu Main Poker Kamu Jadi Lebih Gampang Menang Itu Contoh Paling Praktisnya Seperti Apa Itu Satu Dan Yang Kedua Itu Adalah Untuk Menjaga Kualitas Gambar Kamu Agar Tetap Bagus Maksudnya Gimana Maksudnya Gambarnya Seperti Ini Kalau Kamu Gambar Rutin Elek-elek Sejelek-jeleknya Kamu Nanti Kualitas Terburuk Mu Saat Gambar Saat Nggak Ada Mood Saat Nggak Ada Niat Itu Akan Tetap Konsisten Di satu Poin Anggap Aja Kalau Seompamane Gambar Itu Bisa Disekalakan Kamu Gambar Paling Jelek Itu Poinnya Itu Anggap Aja 25 Kalau Kamu Rutin Setiap Hari Gambar Maka Poin Poin Terjelekmu Saat Gambar Itu Akan Konsisten Di 25 Ya Mungkin Suatu hari Akan Naik Tetapi Tidak Mungkin Turun Tetapi Kalau Seompamane Kamu Gambar Seminggu Sekali Itu Nanti Ketika Kamu Gambar Itu Sehari Ini Gambar Terus Satu Minggu Lagi Gambar Nanti Kamu Pasti Ada Kayak Ada Nge-lag Di Pikiranmu Kayak Seompamane Wah Kalau Saya Gambar Gambar Hidung Yang Bagus Itu Seperti Apa Jadi Untuk Melatih Muscle Memory Atau Melatih Kualitas Gambar Kamu Biar Tetap Konsisten Bagus Jadi Performa Terjelekmu Terjaga Gambarnya Seperti Itu Jadi Jelekmu Itu Tidak Tidak Tambah Jelek Tapi Jelekmu Konsisten Di Satu Titik Aja Jadi Pada Akhir Nanti Kamu Tinggal Mikir Bagaimana Caranya Supaya Performa Terjelekmu Itu Lebih Naik Lagi Jadi Kalau Gambar Jelekmu Itu Poinnya Di 25 Kamu Tinggal Mikir Biar Bagaimana Nanti Kalau Gambar Jelek Itu Poinnya Di 27 28 Atau 30 Jadi Menggambar Rutin Berkesen Secara Rutin Itu Berkesen Menggambar Seti Itu Fungsinya Itu Untuk Menjaga Kualitas Dan Konsistensi Gambarmu Biar Biar Apa Namanya Biar Jeleknya Jatuhnya Tidak Jelek Amat Gitu Kalau Salah Satu Kata 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 Berhenti Menggambar Selama Seminggu Maka Orang Yang Ahli Itu Bisa Melihat Perbedaannya Dan Kalau Kamu Berhenti Gambar Selama Satu Bulan Maka Semua Orang Akan Tahu Perbedaannya Karena Perbedaannya Kelihatan Jelas Sekali Performamu Hancurmu Itu Kelihatan Jelas Sekali Itu Poin Yang Kedua Terus Untuk Poin Yang Ketiga Apa Ya Sederhana Sederhana Itu Adalah Untuk Belajar Memanaj Waktu Kamu Ketika Kamu Ketika Kamu Terjun Ke Dunia Seni Entah Itu Sebagai Hobi Atau Sebagai Profesi Kamu Harus Belajar Untuk Memanfaatkan Waktu Dengan Sebaik Baiknya Mengerjakan Sesuatu Itu Sebaik Baiknya Dalam Tempo Yang Sengkat Singkatnya Anggap Aja Gini Kalau Saya Tahu Semua Orang Itu Pasti Repot Pasti Ada Adalah Wes Gak Isolah Koyok Seumpamane Kalau Saya Harus Apa Di Tempat Ideal Gambar Kok Disanggar Setiap Hari Kesanggar Terus Ngopi Sambil Merenungkan Kehidupan Merenungkan Filsafat Atau Mau Menciptakan Sesuatu Yang Magnum Obus Seperti itu Kan Itu Gak Mungkin Dan Gak Akan Bisa Dilakukan Dengan Dengan Kehidupan Yang Sehari-hari Anggap Jadi Pada Akhirnya Nanti Ketika Kamu Menggambar Setiap Hari Itu Itu Adalah Bagaimana Kamu Memanage Waktumu Jadi Anggap Baca Kayak Saya Sekolah Masih SMA Tugas Kan Pasti Banyak Terus Habis Itu Belum Lagi Kan Sekarang Ada Kurikulum Merdeka Dan Projek Projek Yang Luar Biasa Itu Kan Terus Mata Akhirnya Nanti Kan Pasti Pastilah Kita Gak Akan Bisa Rutin Menggambar Setiap Hari Dan Disitulah Seninya Ketika Kamu Tidak Punya Waktu Tidak Bisa Meluangkan Waktu Bagaimana Caranya Kamu Itu Bisa Mencuri Waktu Untuk Bisa Mengerjakan Apa Bisa Menggambarlah Anggap Aja Dalam Satu Hari Itu Adalah Lima Menit Untuk Gambar Kayak Gitu Seombamanya Kayak Ya Anggap Baja Kalau Kamu Tiap Hari Berangkat Naik Kereta Terus Kamu Ngari Cara Bawa Bawa Sketchbook Itu Sketchbook Yang Kecil Kecilan Ketika Nunggu Kereta Kamu Gambar Is Gambar Kecil Kecilan Gitu Terus Atau Ketika Istirahat Sekolah Itu Ketika Istirahat Daripada Kekantin Atau Apa Bosan Di Kelas Gambar Corot Sebentar Atau Pas Pelajaran Sing Gurunya Itu Sangat Membosankan Kamu Ngorot Ngorot Lagi Apa Gambar Gambar Segilas Seperti itu Dan Disana Itu Disitulah Sendingnya Ketika Kamu Apa Mau Menggambar Entah Kamu Itu Mau Jadi Profesional Artis Atau Artis Biasalah Atau Itu Sebagai Side Hostel Atau Kamu Memang Menggambar Itu Sebagai Hobi Kamu Pasti Harus Belajar Bagaimana Caranya Mencuri Waktu Biar Proyek 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 Itu Berjalan Dengan Dengan Sempurna Dan Disana Itulah Pentingnya Kamu Rutin Melakukan Sesuatu Itu Setiap Hari Jadi Ketika Seompamani Kamu Ada Waktu Luang Langsung Yang ada Di pikiranmu Feelnya Dapet Gak Untuk Gambar Moodnya Dapet Gak Untuk Gambar Bisa Gak Aku Juri Waktu Satu Menit Lima Menit Untuk Gambar Dan Itu Juga Yang Saya Lakukan Di Channel Youtube Saya Ini Jadi Ya Karena Saya Memang Adanya Waktu Untuk Gambar Itu Lima Menit Jadi Sudah Sekalian Bikin Channel Youtube Gambar Lima Menit Setiap Hari Jadinya Kayak Apa Target Itu Adalah Gambar Semua Karakter Anime Yang Kepikiran Jadi Nanti Setelah Tiga Atau Lima Tahun Kalau Aku Gambar Setiap Setiap Hari 22 22 Nanti Kalau Di Playlist Nanti Ketemunya Karakter Kayak Apa Terus Terus Apa Namanya Selengkap Apa Nanti Karakter Yang Bisa Saya Gambar Seperti Itu Jadi Intinya Biar Tidak Melebar Panjang Biar Tidak Melenceng Panjang Lebar Terlalu Banyak Intinya Apakah Gambar Setiap Hari Itu Bisa Buat Kamu Pintar Gambar Tidak Karena Menggambar Setiap Hari Itu Tujuannya Adalah Untuk Menjaga Konsistensimu Dan Menjaga Kualitas Gambarmu Itu Agar Tidak Jeblok Terlalu Jauh Dan Yang Terakhir Itu Untuk Manajemen Waktu Pada Akhirnya Kalau Kamu Memang Mau Bagus Kamu Harus Breaking Your Limit Kalau Seumpamanya Anggep Aja Anggep Aja Kamu Tidak Pinter Gambar Anatomy Jadi Kamu Harus Break Your Limit Itu Dengan Dengan Cara Ya Dengan Cara Gambar Entah Dengan Cara Apa Entah Dengan Metode Apa Biar Kamu Bisa Gambar Anatomy Bagus Di Sana Itu Seninya Itu Kamu Harus Cari Cara Harus Cari Jalan Untuk Menjadi Lebih Baik Gambar Seti Itu Hanya Untuk Menjaga Habit Hancur Berantakan Tapi Untuk Kamu Jadi Lebih Baik Itu Kamu Harus Terus Berusaha Untuk Lebih Baik Dan Makanya Rata 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 Yang Rata Rata Teman Saya Atau Orang Orang Yang Freelance Atau Artis Yang Sukses Itu Itu Rata Rata Ya Memang Ya Memang Melakukan Itu Tiap Hari Dan Selalu Selalu Belajar Untuk Jadi Lebih Baik Tidak Tidak Lekas Puas Dengan Satu Setel Habis Itu Stagnan Di Sana Jadi Kalau Dia Sudah Expert Sama Oil Painting Terus Nanti Dia Coba Coba Digital Atau Orang Yang Master Digital Di Waktu Senggang Itu Gambar Pakai Cet Air Atau Gambar Pakai Marker Atau Buat Kaligrafi Intinya Adalah Tetap Tetap Berusaha Untuk Menjadi Lebih Baik Karena Disitulah Intinya Dari Seni Ya Itu Sama Juga Itu Kalau Mau Emang Mau Kerja Di Dunia Seni Harus Belajar Marketing Itu Sama Sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Hasta Lafista P.E.B.